Halo bosku, kembali lagi di channel ERA Mobile Di video kali ini kita bakalan unboxing lagi nih Setelah video kemarin kita upload unboxing dari Samsung S24 Ultra dan S24 Plus Kali ini kita masih unboxing dari seri Samsung Seri terbarunya yang S nih, yaitu Samsung Galaxy S24 Oke, ini kalian bisa lihat langsung, ini belum dibuka sama sekali ya Jadi, perdana banget nih kita unboxing sama-sama Pertama-tama kita bahas dari segi kotaknya dulu ya Di bagian depan sini dia ada siluet dari handphone S24nya sendiri Di bawah sini ada bacaan Galaxy S24 Di bagian kanan ada bacaan Samsung Dan di bagian kiri sini ada bacaan Galaxy S24 Di bagian belakang dia masih segel ya Segelnya belakang bawah juga Ini ada peringatan-peringatan, himbawan juga Nah, di bagian bawah kotaknya ini ada IME Nomor IME, barcode IME Dan di sini ada varian warnanya ya Amber Yellow Jadi, yang kita unboxing ini warna kuning ya Hmm, kira-kira gimana ya? Udah kebayang belum warna kuningnya gimana? Dan di sini varian 8 dengan internal 256GB Di bagian atas dia polos aja Oke, kita lanjut beset plastik shieldnya ya Oke Ya, episode unboxing ini selalu saya tunggu-tunggu sebenarnya Karena pas buka ini Kotaknya beset plastiknya itu Static spring banget Oke, ini udah Kita lanjut sobekin segelnya Oke Ini bener-bener masih segel ya Jadi Rasain nggak nih Sensasi buka handphone barunya Oke Pengen atas ini juga Tut 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 Oke Kita buka Langsung Turun ya guys Dia nggak ada keset-keset Feel yang kurang sih Expectasi saya tadi dia agak Static spring lah ya Agak nyangkut-nyangkut dikit Ini langsung Oke Disini Udah Ada Dapat Kotak lagi ya Disini Isiannya Ini ada bacaan samsung Udah nggak ada Polosan aja ini Coba kita buka langsung Ini isinya Ada Oke Ada kartu-kartu himbawan Tutor sim Segala macem Ini ada Kartu garansi juga Kabel charger Seperti biasa Dari C Ke C Dan ini ada Sim Injector Oke Udah Untuk Boxnya Isinya Ini aja Terima kasih Masukin lagi Aduh Nyangkut Oke Jadi ini Dia Device Device Guys Warnanya Tadi Adalah Amber Yellow Jadi ada Kuning-kuningnya Ya Kita kesampingin dulu Tutupnya Fokus ke Device Dia Lebih ke Gold Menurut saya Warnanya Bukan Ke Kuning Yang ada Di dalam Bayangan Saya Tadi ya Saya kira Warnanya Bakal Yang Kuning-kuning Mudah Gitu guys Ini Warnanya Kalian bisa Lihat Lebih ke Gold Oke Ini Bahannya Udah Titanium Bagian Bezel Sampingnya Ini Dia Warnanya Gold Banget Menurut saya Gak Ada Yellow Yellow Cuman Mewah Oke Kita Buka Dulu Oke Tanya Lain Ya Ini Mirip-mirip Feel Pegang iPhone Disini Ada Garis-garis Kisi Juga Bagian Atas Juga Ada Untuk Ukuran Sudut-sudut Sampingnya Ini Berasa Pegang iPhone Apple Oke Kita Setting Dulu Ya Setting Oke Langsung Siap Ya Oke Jadi Ini Adalah Tampilan Awal Dari Samsung S24 Ya Kita Lihat Dari Icon-icon Masih Sama Ya Seperti Samsung Kemarin Gak Gak Ada Perubahan Oh Jadi Untuk Touchbar Atasnya Ini Dia Udah Dengan Tampilan Baru Ya Berbeda Dengan Samsung S23 Kemarin Oke Oke Kita Kita lanjut Ke bagian Tampilannya Langsung Untuk Bagian Belakangnya Sini Bisa Dilihat Ini Ada Tiga Kamera Kamera Dan Satu Lampu Flash Dan Untuk Tiga Kamera Ini Dia Memiliki Kamera Utama Sebesar 50 Megapixel Dan Kamera Ultra Wide Sebesar 12 Megapixel Dan Yang Paling Bawah Sini Ada Kamera Tele 10 Megapixel Dengan Optical Quality 2 Kali Zoom Serta Ada Lampu Flash Di bagian Bawah Sini Ada Bacaan Samsung Di bagian Kirinya Polos Tapi Dia Ada Aksen Garis Garis Gini Di Bagian Kanan Sini Ada Tombol Volume Turun Naik Dan Tombol Power Di Bagian Atas Sini Ada Lubang Microphone Dan Di Bagian Bawah Sini Ada Lubang Sim Injektor Dan Slot Sim Cut Serta Ada Lubang Mikrofon Lubang USB Type-C Untuk Charger Dan Ini Ada Specker Kemudian Kita Beralih Ke bagian Depannya Ini Untuk Kamera Depannya Sendiri S24 Ini Memiliki Kamera Depan Sebesar 12 Megapixel Dual Pixel Autofocus Kamera Dan Untuk Hasil Kamera Depan Dan Kamera Belakang Dari Samsung Galaxy S24 Ini Bakal Kita Centumin Di Akhir Video Halo Busku Jadi Ini Adalah Hasil Dari Kamera Video Untuk Kamera Depan Dari Samsung S24 Gimana Menurut Kalian Hasilnya Bagus Banget Kan Kemudian Untuk Otak Atau Prosesor Dari Handphone S24 Ini Sendiri Menggunakan Prosesor Exynos 2400 Jadi Kalau Kalian Udah Nonton Review Saya Unboxing Galaxy S24 Plus Kemarin Ini Dia Spesifikasinya Sama Aja Perbedaan Samsung Galaxy S24 Plus S24 Ini Ada Di Baterainya Untuk Baterai Samsung S24 Ini Sendiri Menggunakan Baterai Sebesar 4000 mAh Dan Perbedaan Lainnya Juga Ada Di Ketersediaan Pilihan Memori Dan RAM Untuk HP S24 Ini Sendiri Dibekali Dengan Dua Pilihan Varian Yaitu Di RAM 8 Dengan 256 GB Dan RAM 8 Dengan Internal 512 GB Jadi Kalian Bisa Pilih Sesuai Kebutuhan Kalian Untuk RAM Serta Internal Penyimpanannya Jadi Jadi Bosku Mungkin Sekian Aja Video Unboxing Dan Penjelasan Singkat Terkait Samsung S24 Ini Buat Kalian Yang Ada Pikir-pikir Buat Ganti HP Di Tahun Ini Boleh Samsung Galaxy S24 Ini Masuk Rekomendasi Kalian Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Terima Kasih